Intro Kalo target aku kayak, aku mau uangnya buat apa gitu ya? Uangnya buat kalo emergensi atau buat masa depan, karena kan gak ada yang tau kan ini masa depannya mungkin butuh biaya yang banyak gitu, buat sekolah aku juga, jadi ya aku nabung buat miskin, karena aku kan nandar disana insya Allah mau ke UK insya Allah, jadi sekolah disana, jadi aku juga pengen nabung biar lebih enak. Alasannya kenapa ya? Karena emang dari kampus aku yang sekarang bilang, karena kan aku sekarang desain, ada beberapa negara yang disarankan untuk lebih gampang gitu masuknya dari kampus aku yang sekarang, di UK itu salah satunya. Jadi waktu itu juga aku sempat udah survei kesana, waktu tahun lalu udah survei kesana, dan ternyata memang lingkungannya suasananya nyaman, aku juga enak, jadi pengen. Rencananya mau ambil jurusan apa? Aku desain, desain grafis. Kok emang udah kuliah di luar, jadi ya aku mungkin akan tanya-tanya mengenai gimana rasanya tinggal disana, gimana rasanya tinggal disana, yang pastinya mungkin akan berbagi pengalaman juga. Iya, soalnya aku emang orangnya kan jarang jajan. Terus kayak sayang aja kalo emang simpen-simpen, malah gimana ya. Aku emang jarang jajan aja, jadi kayak buat apa dikasih, kalo misalkan nanti gak kepake-pake juga, mendingan simpen aja dulu gitu. Mungkin akan tanya-tanya mengenai gimana rasanya tinggal disana, gimana rasanya study disana. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin gak terlalu efek ke kehidupannya, tapi ya pastinya ada juga yang pekerjaannya mengharuskan, emang kerjanya harus bener-bener dia kesana kan jadi terhambat mungkin ke ekonominya nanti. Pastinya ada plus minusnya, plusnya mungkin insya Allah akan menurun kasus-kasusnya, tapi minusnya ya itu tadi. Banyak yang mungkin nanti takutnya rejekinya terhambat karena gak bisa bekerja, terus yang sekolah juga mungkin lebih susah lagi, karena online ini sebenernya sih, sekolah online ini menurut aku efektivitasnya ini kurang dari sekolah yang biasa, karena murid-murid lebih gak fokus belajannya, karena masih suasananya rumah, jadinya malas-malesan dan ya itu. Bekerjaan nanti ya? Bekerjaan, mungkin ada beberapa yang jadinya di cancel, dan jadinya udah gak bisa banyak pergi-pergi lagi, karena kan kalau kemarin new normal ini masih boleh mungkin pergi kayak pakai masker, dan harus limited orangnya, tapi kalau sekarang mungkin udah gak boleh lagi, ya pastinya aku juga mau ngurang-ngurangin keluar, karena takutnya ya kenapa-napa, karena kan menjaga kesehatan dan lain-lain. Ya pasti nge-aktifin mungkin YouTube aku lagi, YouTube sama keluarga ya, karena kan dari kemarinnya sama papi gitu jarang, mungkin akan ada YouTube sama papi, terus pastinya aku kuliah online, karena kan aku kuliah dan banyak tugas juga, mungkin masih dengan fokusin tugas, terus ya insyaallah ada waktu buat bikin-bikin music lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.